hai 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 semuanya ketemu lagi sama aku Putri Sika jadi hari ini aku bakalan kasih ke kalian skincare rutin termulah pagi dan juga malam yang totalnya itu cuma sekitar 20ribuan aja Nah buat yang penasaran produk skincarenya itu apa aja terus juga sebagus apa kalau wajib banget tonton video ini sampai habis dan jangan lupa body like dulu dan nanti kita bakalan pakai ketiga produk ini yang pertama adalah viva milk cleanser yang varian bengkoang karena itu bagus banget untuk mencerahkan wajah terus juga emina breakstuff with yang face wash jadi ini varian terbarunya kalau sebelumnya itu kan cuma emina breakstuff kalau sekarang itu ada wifnya terus yang terakhir adalah viva vestonic yang bengkoang dan step yang pertama adalah pakai viva milk cleanser yang varian bengkoang nah sebenernya kan untuk variannya ada banyak banget dan kompet aku aku suka banget sama yang varian bengkoang ini bahkan untuk varian bengkoang ini aku udah pakai dari zaman aku SMP terus juga harganya tuh benar-benar datar jangkau banget terus juga ini tuh kalau menurut aku lumayan cocok itu untuk semua jenis kulit ya terus ini viva milk cleanser bengkoang ada kandungan ekstra bengkoang dan juga sunflower terus isinya tuh 100ml nah untuk milk cleanser dari viva sama vestonic nya tuh udah ada yang kemasan besar yang 200ml ya kalau nggak salah kalau misalnya kalian udah cocok kalian bisa beli aja yang kemasan besar biar lebih awet gitu terus juga kemarin aku sempat cek itu di supermarket untuk yang isi 200ml itu harganya sekitar 10 ribuan gitu untuk manfaat dari viva milk cleanser yang bengkoang ini tuh susu pembersih untuk merawat kulit normal mengandung ekstra bengkoang dan juga ekstra sunflower yang membuat kulit tampak lebih cerah berseri terus juga ini tuh membersihkan wajah serta leher dari kotoran, minyak serta sisa makeup secara maksimal dan untuk produknya itu seperti ini warnanya putih gitu ya terus ini gampang banget diratain untuk aromanya sendiri, kalau menurut aku ini aromanya lebih ke bengkoang gitu ya nah terus untuk pemakaian viva milk cleanser ini tuh kalian bisa pakai 2x sehari yaitu kalau misalnya kalian habis makeup di pagi hari gitu ya kayak pakai sunscreen atau mungkin pakai day cream itu tetap harus dibersihin pakai milk cleanser ini biar gak nimbulin cerawat gitu terus juga untuk malam hari itu biasanya kalau sebelum kalian bikin night skincare routine itu wajahnya tetap harus dibersihin siapa tau ada debu atau mungkin ada kotoran gitu yang ada di wajah gitu dan ini aku bakalan langsung aplikasiin di wajahku kalian bisa taruh di tangan secukupnya terus bukan cuma di wajah tapi di bagian leher juga biar lebih bersih tapi karena tadi aku makeupnya cuma bagian wajah jadi aku bakalan bersihin untuk bagian wajah aja ini tinggal dipijit-pijit lembut aja terus kalian siapin kapas dan tinggal dibersihin dan kalian bisa lihat ini tadi tuh aku cuma pakai day cream tapi kayak kotorannya langsung keangkat gitu loh jadi aku bener-bener saranin sih buat kalian yang pengen ngebersihin wajah kalian tapi harganya terjangkau kalian bisa beli punyanya Viva ini karena walaupun ini harganya terjangkau tapi kualitasnya tuh bener-bener bagus banget di wajah selamat menikmati step selanjutnya adalah pakai Emina Break Stuff V Face Wash jadi ini tuh varian terbarunya Emina Break Stuff dan aku bener-bener suka banget nih kalian bisa lihat saking sukanya udah mau abis nih ini tuh udah tinggal kayak sedikit gitu ya terus pasti banyak banget dari kalian yang nanyain sebenernya apa sih bedanya sama Emina Break Stuff sebelumnya yang face washnya sama yang V-foam ini jadi kalau menurut aku beda ya terus aku juga lebih suka yang ini sih terus untuk Emina Break Stuff V Face Wash jadi ini tuh face wash dengan busa tiga kali lebih empuk terus juga ini tuh membuat cleansing time lebih menyenangkan dan ini ada kandungan Extra Summer Plant dan juga Deep Cleansing Agent yang membuat kulit lebih bersih dan juga cerah selain itu ini tuh juga bikin polusi debu minyak berlebih itu terangkat jadi wajah itu kayak lebih bersih sama lebih segar gitu nah terus untuk bahan-bahan dari Emina Break Stuff V Face Wash ini jadi ini ada kandungan Glycerin yang efektif untuk ngelembapin kulit jadi cocok untuk kulit yang kering terus ada Mysteric Acid yang bagus banget untuk ngelembapin kulit juga terus ini juga ada Lowric Acid jadi untuk antibakteri gitu terus selanjutnya ini juga ada Niacinamide yang bagus banget untuk mencerahkan wajah sama menghilangkan bintik-bintik atau mungkin udah hitam di wajah gitu terus ini juga ada kandungan Steric Acid nah Steric Acid itu untuk mengontrol minyak berlebih yang ada di wajah gitu terus selanjutnya ini juga ada kandungan Coilin nah Coilin itu juga bagus banget untuk mengontrol minyak berlebih terus juga sebagai ekfoliasi atau mungkin detoks bagi wajah gitu dan aku bakalan taruh produknya itu di tangan jadi produknya tuh seperti ini untuk aromanya sebenernya sama kayak Vessel Foam Emina Break Stuff yang sebelumnya cuman kalau menurut aku yang ini tuh lebih wangi gitu loh seger banget terus ini untuk teksturnya agak kental tapi gampang diratain gitu dan ini nanti busanya bakalan banyak gitu dan aku bakalan basahin wajah aku pakai air terlebih dahulu dan aku ambil Vessel Foam ini secukupnya aja tinggal diratain bener-bener enak banget diratain terus aromanya itu tercium gitu ya aromanya segar banget karena ada kandungan samar pelamnya terus juga aromanya gak menyengat gitu ya kalem gitu loh taraaa ini seperti yang kalian lihat busanya bener-bener banyak banget dan seperti ini dia aku bakalan bilas PKR terlebih dahulu sekalian stay tune selamat menikmati selamat menikmati nah jadi seperti ini dia hasilnya kalian bisa lihat di wajah kayak lebih cerah gitu sama lebih fresh jadi sesuai banget sama klaimnya yaitu lebih cerah dan juga lebih bersih gitu di wajah terus tadi dibilas itu kayak terasa keset gitu karena ini ada kandungan steric acid sama ada kandungan kolinnya jadi kayak mengontrol minyak berlebih yang ada di wajah gitu loh tapi ini gak bikin kulit kering keset gitu tetep ada lembabnya tapi cuma sedikit aja dan step selanjutnya adalah pakai toner jadi toner itu untuk ngembalikan pH kulit kalian terutama kalau misalnya kalian habis pakai face wash atau mungkin facial foam nah yang hasilnya kadang kering gitu ya di wajah jadi aku saranin kalian pakai toner biar lebih lembab lagi gitu loh di wajah jadi biar kulitnya tuh lebih sehat lagi terus aku bakalan pakai Viva Vestonic yang varian bengkuang terus ini ada kandungan extra bengkuang dan juga sunflower ini tuh penyegar untuk merawat kulit normal dan mengandung extra bengkuang dan juga extra sunflower untuk membuat kulit tampak lebih cerah dan juga berseri ini aku bakalan langsung taruh di kapas gitu terus tinggal di tap-tap di wajah segar banget ini ada sensasi dingin gitu loh jadi aku suka sama di bagian leher juga selamat menikmati selamat menikmati nah jadi seperti ini dia hasil setelah pakai Viva Vestonic yang varian bengkuang benar-benar langsung lembab gitu di wajahku terus juga ini tuh bikin segar di wajah karena ada sensasi dingin gitu loh dan iya jadi itu aja si skincare rutin termurah yang totalnya tuh cuma sekitar 20 ribuan aja jadi cuma pakai 3 produk ini kalian bisa dapetin kulit yang cerah dan juga lembab dan pastinya bikin kulit sehat gitu nah buat kalian mereka selalu bikin video apa lagi kalian bisa komen di bawah bye semuanya video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati